Lima korban tewas kecelakaan maut di ruas Jalan Pantura, Subang, Jawa Barat masih berada di Klinik Mandala Wangi, Subang untuk dilakukan otopsi. Sedangkan korban luka ringan dan berat dirawat di Klinik Asalam Mandala Wangi dan Rumah Sakit Pamanukan, Subang. Lima korban tewas kecelakaan maut antara minibus dan truk tronton di jalur utama Pantura, Subang hingga kini masih berada di ruangan Klinik Mandala Wangi, Subang, Jawa Barat. Kelimanya mengalami luka parah di bagian kepala akibat benturan keras dengan bagian belakang truk tronton dan terjepit badan kendaraan. Kelima korban merupakan satu keluarga di wilayah Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang hendak pulang ke kampung halamannya di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu korban luka ringan dan berat hingga saat ini masih dirawat di Klinik Asalam, Subang. Bahkan akibat luka yang diderita cukup parah, satu korban luka dirujuk Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Kecelakaan maut terjadi saat arus kendaraan padat melintas jalur utama Pantura. Sebuah minibus dari Jakarta menuju Cirebon menabrak truk tersebut mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Kendaraan ABB menabrak kendaraan yang lagi parkir di bawah jalan. Kendaraan tersebut datang dari arah Jakarta menuju Cirebon diperkirakan penumpang pengemudi dalam keadaan ngantuk. Kasus kecelakaan ini hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak Polantas Polres Subang, Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Reza Sunarya, Metro TV.